Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari 7 September 2021. Tema renungan dan saat teluk kita dengan judul, Hidupmu adalah ibadah. Hidupmu adalah ibadah, firman Tuhan terambil dalam Yaakobus, fasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai dengan ke-27 demikian, firman Allah. Jikalau ada seorang yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat dihadapan Allah. Bapak kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam sorga ya Tuhan ajar kami di dalam beribadah, kami sungguh memahami bahwa ibadah bukanlah hari minggu semata-mata yang satu jam atau sampai dua jam. Namun kehidupan kami adalah ibadah, keberadaan kami adalah ibadah, pikiran kami adalah ibadah, perasaan kami adalah ibadah, dan segala sesuatu yang kami lakukan adalah ibadah. Berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Hidupmu adalah ibadah. Tadakala kita berbicara tentang ibadah, maka yang dalam pikiran kita harinya adalah hari minggu, jamnya sesuai dengan pilihan sahabat seperjalanan, mungkin jam 8, jam 10, atau ibadah sore. Itulah ibadah. Ibadah dalam pemahaman kita berarti ada liturgi, ada pembukaan fotum dalam ibadah, ada bacaan Alkitab, ada doa syafaat, ada firman yang disampaikan, ada pujian paduan suara yang dinyatakan, dan kemudian ditutup dengan doa berkat, doksologi. Itulah ibadah. Setelah keluar dari gereja, maka kita anggap itu bukan ibadah, itulah pendidikan pelajaran. Yang kita dapatkan. Sementara firman Tuhan, yang kita baca tadi dalam Yaakobus fasal 1 ayat 26, sampai dengan ke-27. Siapa yang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Sahabat seperjalanan. Beribadah tidak hanya hari minggu datang ke gereja, pilihan sahabat seperjalanan. Tetapi sewaktu kita menjaga lidah kita, mengekang lidah kita, maka itu adalah ibadah. Hal yang lebih jauh daripada itu, tatkala kita berpikir-pikiran kita benar, pikiran kita lurus, maka itu adalah ibadah. Sewaktu kita bisa menggunakan telinga kita, untuk kebenaran firman Allah jauh lebih penting, maka itu adalah ibadah. Sewaktu kita memakai tangan kita, bukan untuk menunding, bukan untuk menunjuk, bukan untuk mengepahkan tangan. melakukan permusuhan, pertengkaran, percekcokan, perbantahan. Kita bisa menjaga tangan kita, maka itu adalah ibadah. Sewaktu kita menjaga perasaan kita, yang ada di dalam perasaan kita, adalah bukan berbicara ketidakpuasan, ketidaknyamanan, rasa sakit hati, kemarahan, iri hati, kebencian, dan kita ubah dengan perkara-perkara yang indah, yang ada di dalam perasaan kita, maka itu adalah ibadah. Perasaan yang mengagumkan kemuliaan Allah, perasaan merasa kita orang yang paling berhutang, di dalam dunia ini, seperti Rasu Paulus, dan ingin mengungkapkan rasa berhutang, dari kepada Allah itu, dengan kehidupan yang baik, mengikuti jejak akan, jejak-jejak keteladanan Kristus, maka itu adalah ibadah. Setiap berkat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bisa bertanggung jawabkan dengan baik di hadapan Allah, maka itu adalah ibadah. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Ayat yang ke-27, Yakubus Pasal pertama, ibadah yang murni, yang tak bercacat di hadapan Allah Bapak kita, ialah mengunjungi yatim piatu, dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Gambaran besar daripada ayat ini adalah, tak kalau kita peduli kepada orang yang lebih susah dari kita, lebih terpuruk dari kita, maka itu adalah ibadah. Beberapa waktu yang lalu, sahabat seperjalanan bercerita tentang bagaimana suaminya itu meninggal karena COVID-19. kemudian mendengarkan renungan sahabat seperjalanan, ada seorang ibu dengan peneritaan kesusahan hidup, berkali lipat, seorang janda, yang tidak hanya mengurus anak, harus mengurus cucu, enam cucunya yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Dan sahabat seperjalanan ini berkata, Pak Pendeta, ternyata kesusahan saya, tidak seberat daripada ibu yang menanggung kesusahan yang sedemikian luar biasa. Maka perasaan itu adalah perasaan ibadah. Punya perasaan empati akan kesusahan orang lain, tidak hanya berpikir tentang apa yang saya belum dapat, tentang apa yang kurang dalam hidup saya, tentang peneritaan saya, tentang kesusahan saya. Namun ada orang-orang di luar sana yang dua kali lipat, tiga kali lipat, empat kali lipat, sepuluh kali lipat, terlebih susah dari kehidupan saya. Maka itu adalah ibadah. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, kita belajar pada hari ini tentang bahwa ibadah itu adalah sepanjang hidup kita. Ibadah itu dikatakan hidupmu adalah ibadah. Kehidupanmu adalah ibadah. Sewaktu mulutmu lebih banyak mengucapkan kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menghibur, kata-kata yang menopang, maka itu adalah ibadah. Kata-kata yang tidak menghakimi, kata-kata yang tidak menyudutkan, kata-kata yang merasa paling benar sendiri di dalam hidup ini. Engkau ubah. Engkau ubah. Maka sewaktu kita berbicara, berkata-kata, sesuai dengan kehendak Allah, maka itu adalah ibadah. Sehingga kapan kita beribadah secara waktu, sepanjang hidup kita. Bahkan ada seorang penulis mengatakan, di dalam mimpimu pun, engkau adalah ibadah. Karena mimpi adalah bunga-bunga seluruh yang engkau rasakan, engkau pikirkan, engkau rencanakan, sepanjang kehidupanmu, sewaktu engkau terjaga, dari terbangun sampai engkau tertidur. Maka mimpi yang engkau rasakan, yang engkau alami pada saat engkau tertidur, itu adalah ringkasan kehidupanmu, resume kehidupanmu. Apa yang ada sepanjang hidupmu itu. Sewaktu engkau di dalam mimpimu, engkau memikirkan orang lain, engkau membantu orang lain, maka itulah gambaran kesimpulan sewaktu engkau terjaga. Dan itu adalah ibadah. Sehingga perbuatan dosa, tidak hanya sewaktu engkau terjaga, sewaktu engkau tertidur pun, engkau sedang beribadah. Ada seseorang, yang kemudian bercerita kepada saya, Pak Pendeta, saya begitu benci dengan seseorang, dan ingin menghabiskan kehidupan orang itu, maka di dalam mimpinya, kebencian itu dilaksanakan, dilakukan, dikatakan Pak Pendeta, di dalam mimpi saya, saya membunuh satu keluarga, satu keluarga, tidak hanya satu orang, membunuh satu keluarga, di dalam mimpi saya, semuanya meninggal, dan dalam mimpi itu, saya merasakan sebuah kepuasan. Saya bisa membalas dendam, akan perlakuan tidak adil yang dilakukannya, dan sewaktu terbangun, dia baru tahu itu hanyalah mimpi. Sahabat seperjalanan, sehingga, apa itu ibadah? Hidupmu adalah ibadah, sewaktu engkau terjaga, ataupun sewaktu engkau tertidur, bahkan sewaktu engkau bermimpi. Hidupmu adalah ibadah, tidak hanya pada hari minggu, namun Senin sampai hari Sabtu pun adalah ibadah. Hidupmu adalah ibadah, bukan di gedung gereja, tapi sewaktu engkau berada di dalam rumah, di dalam pekerjaan, di dalam dunia pendidikan, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun, bahkan di jalanan, engkau berkendaraan, engkau sedang beribadah. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, pahami, hidupmu adalah ibadah, biarlah kita menjadi pribadi-pribadi, yang ibadah setiap saat, setiap waktu, dengan pikiran, dengan perasaan, dengan kehendak seluruh hidupmu adalah ibadah. Biarlah kau persembahkan hidupmu, sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, ya Tuhan, jadikan kami sebagai pribadi-pribadi, yang beribadah setiap saat, beribadah setiap hari. Bahwa kehidupan kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami buat, adalah ibadah kepada engkau. Hamamu berdoa, buat sahabat seperjalanan, yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan, yang menghadapi tantangan, kesulitan, rintangan, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan, yang sedang memohon sesuatu, di dalam kehendakmu, di dalam caramu, di dalam waktumu, Tuhan akan kabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, yang dikasih Tuhan. Hidupmu adalah ibadah, selamat beribadah, sepanjang nafas masih ada, di dalam hidupmu, di dalam dirimu. Beribadalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.